Halo semuanya, selamat siang. Jadi kita lanjutkan bahasan kita di chapter 3 bagian 2. Kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya, kita bahas chapter 3 bagian pertama ya. Nah, bagian kedua ini membahas mengenai paired comparison design. Yang pertama adalah unpaired, jadi unpaired and paired ya. Jadi sebelum kita masuk ke yang bagian kedua ini, jadi kita akan melakukan review dulu ya. Sedikit yang di bagian part 1, unpaired comparison design. Yang contoh tomato example. Mungkin ada sih beberapa bagian yang menurutku sih kayak belum terlalu jelas di video sebelumnya. Mungkin di video ini harapannya bisa lebih jelas lagi ya. Nah, jadi ini contoh unpaired comparison design. Jadi ini ada penanaman tomat menggunakan fertilizer A dan fertilizer B. Jadi dia ada 11 row dilakukan percobaannya. 5 di antaranya dengan fertilizer A dan 6 di antaranya menggunakan fertilizer B. Kemudian dari eksperimen ini akan didapatkan pounds of tomatoes. Jadi tapi kita menganggapnya kilogram aja ya biar mudah. Jadi dari metode A dan metode B ini kita akan dapatkan rata-ratanya atau YA bar. Cara dapatkan YA bar itu adalah dengan menjumlahkan keseluruhan ini. Jadi ini akan kita jumlahkan 29 plus ini, plus ini, plus ini, plus ini, terus dibagi 5 gitu kan. Karena totalnya ada 5. Kemudian yang Y bar B sama ya. Jadi 6 ini kita totalin, kemudian dibagi 6 gitu kan. Nah oke, akan didapatkan Y bar B dikurang Y bar A itu hasilnya 1,69. Pertanyaannya ini significantly big atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Soalnya kita kalau bilang itu sesuatu itu besar atau enggak ya harus ada pembandingnya. Misalnya kita bilang kita ini tinggi atau enggak, tergantung. Kalau dibandingkan sama anak-anak ya tinggi. Tapi kalau dibandingkan pemain MBA ya pendek gitu ya. Begitu juga, jadi untuk kasus yang contoh yang ini, dia kita pakai dulu using randomization distribution. Nah, jadi kan kita udah tahu juga sebenarnya ada 3 ya caranya. Ada internal reference distribution. Ah, sorry. Yang pertama itu ada external reference distribution. Yang kedua adalah internal reference distribution atau T distribution atau student T distribution. Yang terakhir adalah randomization distribution. Dimana randomization itu kita enggak perlu asumsi NIID atau normally, identically, independent distribution. Itu kita enggak perlu. Nah, kemudian kita butuh 462 possible ways dari 11 row yang kita miliki atau 11 data yang kita miliki. Nah, itu gimana caranya dapatkan 462 itu? Sebenarnya gini. Kan total keseluruhan kan ada 11. Ya. Ways. Ini kita bilang ways aja ya biar mudah ya. Ways. 11 bar di... 11 bar. 11 faktorial. Kemudian 5 faktorial dikali 6 faktorial. Gini kan. Nah, 11 faktorial itu kan kita bisa ubah kayak gini. 11 x 10 x 9 x 8 x 7 x 6 faktorial kan. Terus dibagi 5 x 4 x 3 x 2 x 1 x 6 faktorial kan. Ini bisa kita matikan. Yang ini bisa kita matikan kesini. Yang ini bisa kita matikan kesini. Yang ini bisa kita matikan kesini. Kemudian yang ini bisa kita matikan kesini. Sudah habis kan. Kalau misalnya di total adalah 462 gitu. Sama sih sama yang ini juga. Nah, ini aku... Jadi yang ini aku hapus aja gitu. Sebenarnya ini videonya udah aku bikin guys. Tapi nggak ter-record. Jadi kayak ya... Terpaksa deh ngulang lagi gitu. Nah. Aku akan menjelaskan di bagian sebelah sini dulu deh. Nah, jadi... Kan kita udah tahu. Kita ada 462 possible ways. Oke. Nah. Biarpun kita asumsinya ini. Tapi kita beranggapan bahwasannya. Nggak ada sih perbedaan antara data yang dihasilkan dari fertilizer A sama fertilizer B. Berarti kita bisa bilang sebenarnya dia... Eta A... Sama dengan eta B gitu kan. Nah, jadi otomatis aku punya yield nih. 29,2, 11,4, 26,6. Ini dari mana? Dari ini data yang kita dapatkan dari sini. Terakhirnya 24,3 gitu kan. Nah, jadi... Yang yield-yield ini bisa dimiliki si A ataupun si B. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita beranggapan tadi mereka nggak ada bedanya gitu. Jadi bisa aja dimasukkan. Tapi yang membuat mereka beda per row-nya ini, per barisnya itu apa? Adalah the arrangement of yang A dan yang B. Tapi yang penting yang perlu diingat A itu ada 5. Yang B itu ada 6. Acak-acaknya kita random aja gitu. Misalnya yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang B-nya misalnya yang ini. Yang A yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Contoh yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dia... Yang penting dia... Totalnya ada 5. Yang A-nya... Yang B-nya ada 6 gitu kan. Nah, akan didapatkan dong. Berarti kalau misalnya kayak gitu. A-nya 29,2. A yang ini 11,4. B ini 26,6. Maka dong hasil setiap row itu akan berbeda. AV1 itu kan didapatkan dari Y bar B. Y bar B dikurang Y bar A. Atau 6 data yang B rata-ratanya dikurangkan 5 data yang A rata-ratanya gitu kan. Pasti berbeda dong. Karena nilai Yield mereka itu beda-beda. Bedanya karena apa? Karena diacak posisi mereka itu loh. Nah, setelah kita dapatkan, udah kita lakukan 462 ways ini. Akan ditemukan cuma 1, yang lebih dari 1,69 itu banyak 154 kemungkinannya. Berarti kalau misalnya probability-nya adalah 154 per total keseluruhannya 462 akan didapatkan 33%. Sebenarnya kalau di dalam randomis... Di sini lah dia beradanya gitu. Yeay. Seperti itu ya. Di sini dia beradanya. Oke. Kemudian, kan kita sulit sebenarnya mengadakan 462 rows ini. Data rows ini. Kan agak sukar ya sebenarnya. Mak agak sukar. Ya ribet lah bisa dibilangkan. Kenapa nggak kita asumsikan aja datanya itu NIID atau Normally Identically Independent Distribution gitu kan. Jadi kita bisa pakai UST Distribution atau tadi Internal Reference Distribution. Nah, kita pakai itu. Lebih simpel dia. Dapatnya... Tadi kan kita dapat 33%. Ini dia dapat 34%. Sangat mirip ya datanya. Padahal kita sebenarnya mudah untuk menghitungnya gitu kan. Mungkin yang slide ini aku skip ke yang sini aja ya. Biar teman-teman lebih mudah membayangkannya. Nah, ini aku coba hapus dulu. Yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke. Gini. Jadi, hal yang pertama kita perlu lakukan adalah kita punya datanya dulu ya. Data untuk yang A, untuk yang B. Kemudian, di sini juga kita udah dapat data Y bar-nya. Kemudian, dapat selisihnya juga 1,69. Nah. Yang pertama kita harus butuh nyari variance. Variance. Cara nyari variance itu gimana, Bang? Cara nyari variance itu sebenarnya... Ini, cara nyari variance itu dia S kuadrat sigma dari X, I min X bar kuadrat per N min 1. Nah, kemudian ini untuk variance A, aku tulis SA kuadrat ya. Nah, jadi ya caranya gimana? Cari data pertama kita apa? 29,9. Ini untuk yang A dulu ingat ya, untuk yang A ya. 29,9. Y bar-nya berapa? Atau X bar-nya berapa? 20,84. Nah, dikurangkan dikuadratin. Yang kedua, 11,4. Dikurang Y bar-nya berapa? 20,84 dikuadratin. Ditambah berapa? Kemudian 25,3. Dikurangkan 20,4. Kemudian dikuadratin. Kemudian, 16,5 dikurang 20,84 dikuadratin. Ditambah 21,1 dikurang 20,84 dikuadratin. Dibagi N min 1. Total 5. 5 min 1, 4. Tuliskan 4 di sini. Dapat dia. Datanya ini adalah yang ini. Didapatkan hasilnya adalah 52,50. Tapi itu buat yang varian A aja. Yang varian B kita lakukan lagi dia. Datanya. Tapi yang ini kan sebenarnya ini salah. Maaf. Ini sebenarnya dia kan 5 ya. Karena kan 6 min 1 gitu ya. Nah, ini 5. Oke. Didapatkan 29,51. Tapi ini variannya masih terpisah mereka. Varian A dan varian B. Varian A dan varian B. Maka kita harus perlu mencari namanya pool variance. Pool variance gimana nyarinya? Ya, S kuadrat sama dengan SA. S nya gede ya. Varian A tambah varian B per VA, VB. Ya, berarti ini caranya. VA SA kuadrat. Yang ini berarti 52,50. Yang ini, ini, ini. Dapat 4. Ini, 5. Ini temannya 4 tambah 5. Dapatkan 39,73. Gitu kan. Oke. Nah, ini mungkin aku hapus saja. Biar aku tulis ulang. Biar kalian lebih kebayang ya. Gimana maksudnya. Nah. Nah, rumus T itu kan sebenarnya gampang. T0 itu kan. YB bar. Dikurang Y. Ini A ya. YA bar. Dikurang delta 0 per. Sebenarnya ini kan sigma sebenarnya. S kuadrat per NB ditambah S kuadrat per NA gitu ya. S itu apa? The pole variance. Yang kita dapatkan 39,73 ini. T0 sama dengan YB kurang YA. Ini kan 1,69. 1,69 dikurang. Delta 0 itu kan kita asumsinya kan. Eta A sama dengan Eta B. Otomatis Eta A dikurang Eta B itu sama dengan 0 dong. Berarti ini 0. 0 per. Per akar dari 39,73 dibagi NB berapa? Bebas sih mau NA. NA duluan atau NB duluan. Berarti kalau ini NB duluan 6 gitu ya. Ditambah 39,73 dibagi 5 gitu ya. Nah ketika T0 ini akan kita cari 1,69. Sebenarnya dibagi oleh 3,82. Sama dengan 0,44. Nah dapat T0 ini 0,44. Kemudian kita perlu mencari ke dalam tabel tail area probability ini. Tabel B1 halaman 6,13 dari buku referensi kita. Nah, cara nyari-nya gini. Kita cari dulu V-nya berapa. V-nya kan berarti gini. Total, N total, Nt dikurang 2. Berarti NA plus NB kan 5 tambah 6. 11 kurang 2 berarti 9. Kita masukkan dia ke 9 gitu kan. Kemudian kita cek nih. Kan data kita kan 0,44. Berarti diantara 0,621 ke 0,703 kan. Di sini dia berarti diantara ini kan. Dan ini sebenarnya kita belum tahu berapa. Cara kita tahu dapat 0,34% atau 0,34 itu gimana? Pakai namanya interpolasi. Cara interpolasinya gimana gini. Jadi kita parsing dulu data yang kita tahu ya. 0,621. Aku ini dulu. Aku tandain pakai ini aja ya. Biar masih bisa kelihatan dengan jelas. Nah. 0,621. Dia 0,4. Oke ini. Kemudian 0,44 yang mau kita cari kita nggak tahu. Kita tulis X. Kemudian 0,703. Kita tahunya 0,25. Oke. Nih kita udah minimal kita tahu ada 3 data ya. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah. Awal. Nah. Kalau biasanya kita pakai interpolasi. Ada sedikit perbedaan. Biasanya kan semakin ke kanan datanya semakin gede. Ini rupanya semakin ke kanan. Rupanya datanya semakin kecil. Jadi kebalikannya nanti kita urutan menginterpolasinya. Berarti nanti. X duluan. X min 0,125. Oke. Karena si X itu lebih besar dibandingkan 0,125. Kayak mirip 0,125. Bentar. 0,25 gitu. Kemudian 0,4. Lebih besar dari 0,25. Benar dong gitu kan. Nah. Kemudian ini dapat dari mana? Kita ikuti aja. X temannya apa? 0,44. Oke. Kemudian 0,25 temannya siapa? 0,703. Oke. 0,4 temannya siapa? 0,261. Kemudian 0,25 temannya siapa? 0,703. Gitu kan. Nah. Kemudian. Kalau kita lakukan perhitungan. Akan kita dapatkan. X nya itu 0,339. Atau 0,34. Kalau dalam persennya dia 34%. Maka yang ini sesuai. Gitu ya. Cara dapatkannya. Ada satu lagi yang pengen aku jelasin. Yang bagian pertama ini mengenai probability kalau dia greater than 5% dia diterima. Kalau less than 5% dia ditolak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya. Ini aku hapus dulu deh. Nah. Biar aku gambarin lagi. Biar kalian lebih mudah memahami. Jadi aku punya. Kayak gini. Aku punya datanya gini. Nah. Aku punya datanya gini. Eh. 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 Kita pake yang ini aja. Gini. Kemudian gini. Nah. Oke. Kalau misalnya kita potong. Sebenarnya 5% itu ada disini. 5%. Udah deket-deket tail dia sebenernya. Nah. Kalau yang disebelah sini. Ini. Sebutannya berarti dia. Lebih. Greater ya berarti. Dia lebih besar dari 5%. Ini besar dari 5%. Ini kecil dari 5%. Otomatis. Kalau dia data kita didapatkan yang di sebelah sini. Atau di bagian 1. Ini bagian 2. Nah. Kalau yang kecil dari 1. Berarti dia sebenarnya signifikan datanya berubah. Berarti kalau dia lebih kecil. Berarti sebenarnya. H0 kita yang kita bilang. Hipotesis yang gak ada perbedaan antara A dan B. Itu salah dong. Karena sebenarnya perbedaannya itu signifikan gitu. Nah. Kecuali kalau dia lebih besar daripada 0. Otomatis dia di bagian daerah sebelah sini. Nah. Kalau di sebelah sini. Dia. Banyak data yang ditemukan. Misalnya tadi yang 1,69. Itu dia. Sampai 194. Kan. Dibandingkan 4. Berapa ratusan. Nah. Berarti dia sebenarnya. Hipotesis 0 kita itu diterima gitu ya. Sebenarnya gitu aja secara. Apa. Gampangnya. Nah. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai. Bagian 2. Pair Comparison Design. Contohnya adalah. Boys. Shoe Example. Jadi andai kata kita punya pabrik-pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan. Bukan pengolahan ya. Pabrik pembuatan sepatu gitu ya. Nah. Jadi. Kita pengen tahu nih. Kita ada. Apa namanya. Ada material A dan material B. Awalnya material A. Tapi kita pengen ngecek nih. Ketahanan wear. Apa namanya. Wear of shoe nya. Material A dan material B gitu kan. Nah. Yaudah. Kita. Punya 2 material. Material A dan material B. Kemudian kita punya 10 boy. Jadi 10 orang yang kita lakukan percobaan ini. Dan. Nanti pertanyaannya. Kenapa sih kita butuh 10 boy. Dan materialnya ada 2 gitu. Berarti kan. Otomatis kayak. Ada banyak ini dong. Banyak. Apa namanya. Percobaan ya. Benar gitu kan. Nah. Yaudah. Coba kita lanjutkan dulu ya. Nah. Kemudian. Disini teman-teman ada lihat. Disini ada L sama R. L R itu apa. L itu left. R itu right. Kiri. Ini sepatu kiri. Ini kanan. Ini kiri. Ini kanan. Ini kanan. Ini kiri. Nah. Terus gimana. Untuk mendapatkan. Siapa yang L. Siapa yang R. Kita pakai. Flip coin. Flip of coin. Misalnya pakai uang 500an. Yang mana. Pokoknya kita assign secara random. Gitu ya kan. Udah ter-assign semuanya. Kemudian kita dapatkan. Nilai D. D itu B min A. B min A. Oke. Kemudian didapatkan rata-ratanya 0,41. Gitu ya. Nah. Kemudian. Pertanyaan lagi. Nah. 0,41 itu signifikan nggak ya. Perbedaannya. Gitu kan. Nah. Ini mungkin aku hapus aja. Soalnya ini nggak terlalu ini. Nah. Kemudian kita lihat. Disini ada tabelnya. Data dari material A dan material B. Pada pembuatan Souls of Boys Shoes. Nah. Jadi sebenarnya. Ada namanya. Variation within pairs. Ada variation between pairs. Kalau within pairs. Berarti. Sepatunya kan tadi ada. Kaki kiri dan kaki kanan. Itu within. Dan. Which is kita pengen juga. Nilainya kecil. Yang kedua. Variation between pairs. Tadi within ini between. Kalau between ya. Between the boys. Tadi yang kita lakukan. Ada 10 boys. Tadi kan. 10 boys. Nah. Kita pengennya small juga. Dan pertanyaannya. Kenapa kita ingin. Laki-lakinya nggak satu aja. Kenapa harus ada. Dibandingkan dengan boys yang lain. Nanti kalau kita cuma satu saja. Maka data. Data yang kita dapatkan. Dan hasilnya nanti ya. Cocok hanya untuk satu boys aja. Dan nggak merepresentasikan yang lain-lain. Gitu kan. Nah. Kita baca. Notice. That while it is desirable. That the experimental error. Within pairs of shoes. Is made small. Is not necessary. Or even desirable. That the fashion between pairs. Be made small. Oke. The variation. Between pairs. Be made small. Oke. In particular. While you might. At first thing that. It would be better. To make all the tests. With the same boy. Nah. Kenapa nggak semuanya. Pada anak yang sama. Reflection will show. That this is not so. If this was done. Jika ini dilakukan. Maka kesimpulan. Yang dapat diaplikasikan. Pada. Hanya anak itu saja. Dengan. Dengan. Sepuluh anak lainnya. Kita dapat. Memberikan eksperimen ini. What feature called. A wider inductive base. Dan kesimpulannya. Kesimpulannya dapat. A drawn now. Depends much less. On the choice of boys. Ide ini. Is a particular case. Of experimenting. To produce robust product. As a discuss letter. You might say. That the conclusion. Are robust. To the choice of boys. Nah. Robust ini apa. Strong and healthy. Or of an object or system. Strong and unlikely. To break or fail. Nah. Jadi kita pengen. Hasil kita terrobust. Gak tau sih cara ngomongnya. Tapi ya kira-kira seperti itu ya. Nah. Kemudian. Ini adalah. Pakai test. Dari. Randomization. Reference distribution. Kita material. A kan ada 10 boys. Tadi. Dimulai dari. Kiri. Oh. Ada di bawahnya. Ada. Kiri-kiri. Kanan. Kalau kiri. Kita pakai. T. Kanan itu. Kita pakai H. Berarti. T, T, H. Nah. Berikut sampai 10 ini. Nah. Itu adalah. Possibility of sequence yang pertama. Dan kita punya. 1024. Kenapa 1024? Karena 2 pangkat 10. Kenapa? 2 ini dari mana? Karena dari mat. A. Dan mat. D. Material A dan material B. Dan ada 10 anak gitu kan. Oke. Jadi kita punya. 1023 lagi. Maksudnya kita cari seperti itu. Tapi ternyata. Consider the null hypothesis. Dengan pertimbangan null hypothesis. Yang dimana. Nilai dari we're associated. Yang berhubungan dengan A dan B adalah sama. Pada hipotesis ini. Labeling yang diperlukan. Pada pairs of results. Merely effect. Jarang berefek. The sign of associated with the difference. The sequence of 10 coins. Is one of the two pangkat. Dua pangkat 10 adalah 1024. Equiprobable outcome. Dari test. To the test. Null hypothesis. Dimana average 0,41. Actually observed might be compared with the other. 1023 lainnya. Dengan memperhitungkan d bar. Untuk 1024. Nah jadi ya. Kita akan cari. 1024 kali perhitungan seperti ini. Gitu ya. Mencari nilai d bar itu. Kayak gitu. Cara nyarinya gini. Nah. The resulting randomization distribution together with the appropriate scale T. Nah pokoknya intinya itu. Jadi kita anggapannya. Dari ini. Kita udah punya datanya. Ternyata dari 1024 itu. Hanya 3 yang lebih dari 0,41. Dan 2 lagi sama dengan 41. Sebenernya cuma 5 dari 1024. 5 dibagikan 1024 0,5%. Itu sangat jauh dari 5% masih ya. Maka ini adalah. Bisa kita sebutkan. The conclusion from this randomization test. Is that. A highly statistically significant. Increase in the amount of wear is associated with a cheaper material B. Maka sebenarnya. Less wear resistant. Tapi but cheaper. Dan dia signifikan. Otomatis. Null hipotesis kita ditolak. Ingat. Mungkin teman-teman ingat lagi ya. Kalau null hipotesis itu. Kalau dia lebih dari 5% dia diterima. Kalau kurang dari 5% dia ditolak. Karena tadi permasalahan yang ini ya. Lebih kecil dia. Maka lebih rare. Sedangkan asumsi kita tadi dia datanya. A dan B tidak ada bedanya gitu kan. Nah yaudah. Dia berarti less wear resistant. Tapi lebih cheaper. Sebagai kita yang pemilik. Pabriknya mungkin bisa melakukan pertimbangan. Bagaimana cara mendapatkan yang lebih optimal gitu ya. Ini tadi randomization distributionnya. Nah kemudian. Kan itu susah ya. Sampai ribuan gitu kan. Kita coba. Melakukan dengan. T distribution atau internal distribution. Tapi kita membutuhkan. Ini. Apa namanya. Asumsi. Asumsi kita apa? NIID. Apa itu? Normally Identically Independent Distribution gitu kan. Cara nyarinya gimana? Sama kayak sebelumnya. Kita udah punya nilai D bar. Kemudian delta. Delta nolnya 0. S D bar itu kita dapatkan tadi ya. Yang variance. Pull variance dibagikan N A. Ditambah pull variance dibagikan N B akarnya. Kemudian. Kita dapatkan 3,4. 3,4 itu kalau kita cek. Di tabel. Dia cuma didapatkan 0,4%. It means sangat mirip ya datanya. 0,5% sama 0,4%. Jadi. Ya. D bar itu didapatkan dari B min A ya. Maka. Sangat beruntung kita pakai si T distribution ini sebenarnya. Karena dia lebih cepat dia kita dapatkan. Nggak ribet gitu. Nah. Kemudian kita akan menjelaskan 3.3. Blocking and randomization. Nah. Jadi pada saat pengobservasi pair observation. Nah. Ada kasus spesial yang disebut blocking. Jadi blocking itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya melakukan eksperimen. kita bisa misalnya kedua. Misalnya kita punya dua benda. Misalnya. Tadilah anggap sepatu. Sepatu ini keduanya harus dites pada orang yang sama. Orang yang sama. Kondisi yang sama. Nggak boleh misalnya yang ini dipakai ini. Ini terus nanti kita compare. Nggak bisa. Apple to apple dong. Gitu intinya. Kalau misalnya kita menanam benih atau biji. Ya di pot yang sama gitu. Sehingga nanti kita bisa membandingkan mereka gitu. Meng compare mereka. Dan lebih presisi biasanya seperti itu. Kalau menggunakan blocking itu jadi lebih presisi. Karena kita akan mengurangi. Bisa mengeliminasi blok-blok yang tidak penting gitu. Jadi pair blocks tadi. Sebenarnya kita pengen time and space itu. Waktu dan jaraknya itu sebenarnya sangat-sangat dekat gitu ya. Misalnya kalau kita melakukan treatment A dan treatment B. Misalnya pada satu hari. Ya hari yang sama gitu. Di waktu yang berdekatan atau bahkan beriringan gitu ya. Kemudian if there was reason to believe that runs made of the same day on the whole day be more alike than those on the different days. Would be advantage to run the trial as pair test in which a block would be individual day. The order of running to treatment within the day would be decided at random. Jadi intinya sebisa mungkin kita lakukan di kondisi yang sama. Misalnya kita tidak memperhitungkan misalnya akibat dari misalnya cahaya gitu ya. Makanya paparan terhadap cahaya itu harus sama yang diterima misalnya run yang pertama dan run yang kedua gitu ya. Maka ini adalah peningkatan possible improvement pada saat pen-design eksperimen dari tumbuhan tomat tadi. Di awal chapter ini kita mempertimbangkan randomized experiment carried out by a gardener to compare the effect of two different fertilizer pada tumbuhan tomat. The fully randomized arrangement that was used was valid one. On the assumption of extensibility the difference in means was referred to a relevant reference set. However, an equally valid arrangement using randomized pairs might have been more sensitive for detecting real difference between the fertilizers. Plots together could be used as a basis for pairing and with six plots of two plants, each arrangement of treatment might have looked like shown below. Jadi kalau bisa kita kan tadi kan kita punya enam data B, lima data A ya. Kalau bisa kita pair lah mereka itu datanya sama-sama enam misalnya. Di kondisinya yang kayak gini dia jadi kita pair-pair kan gitu. Misalnya kondisi satu itu agak misalnya dekat pohon gitu kan. Jadi beriringan, kiri kanannya ini sebelah-sebelahan ini milih dia di bagian sini, kiri, di sini, kanan. Itu gimana? Kita flip coin, kita lakukan randomization. Misalnya kondisi kedua dia di dekat sungai gitu, di dekat di pinggir sungai. Kiri kanannya yang mana? Kita flip coin. Pokoknya kita letakkan mereka pada kondisi yang sama sehingga mereka bisa membandingkan. Jadi kita dapat mengeliminasi dampak-dampak dari lingkungan itu. Jadi kan kondisi yang berubah-rubah karena kita tahu non-homogenity atau pair tadi ya. Gitu deh. Jadi urutan kiri kanan itu kita flip coin, kemudian pastikan dia sama gitu kondisi yang diterima mereka. Nah kemudian ada ini perintah, block what you can. Kita block apa yang kita bisa dan kita random apa yang kita nggak bisa block tadi. Meskipun blocking and randomization are valuable device for dealing with unavoidable source of variability, hard thinking may be required when faced with source of variability that are avoidable. Extra new specter likely to evade comparison within blocks should be eliminated ahead of time. But variation between blocks should be encouraged. Thus in the boys' shoes example it would be advantage. Akan lebih menguntungkan untuk yang contoh boys tadi untuk melibatkan boys of a different habit and perhaps shoes of different style. Memang ada ya menguntungkan, tapi dengan memilih boys from the football team, memilih orang anak laki-laki pada klub sepak bola, akan dengan jelas mengurangi interferensi yang dapat ditimbulkan karena perbedaan habits dan orang-orang yang kita pilih, boys yang kita pilih tadi gitu kan. Kemudian 3.4 Reprise, Comparison, Replication, Randomization, and Blocking in Simple Experiment. Apa yang telah kita pelajari untuk mengkandak, menghasilkan eksperimen untuk mengakses the possibility, the possible difference between two means for treatment A dan B. Yang pertama adalah, jika memungkinkan, eksperimen should be comparative. Jadi eksperimen itu harus dapat dibandingkan. Nanti misalnya kita membandingkan, kita ada yang dimodifikasi dan non-modifikasi gitu ya, maka prosedernya itu harus dijalankan pada eksperimen yang sama. Kemudian yang kedua, harus genuine replication. Nah jadi, ya harus benar-benar ini ya, dia murni atau asli gitu, kayak, ya kedua A dan B harus dijalankan pada beberapa kali gitu kan. Jadi, kayak kalau data kita ya cuma satu, itu akan susah membandingkan apakah data kita ini akurat atau enggak, atau ada error yang mempengaruhi perbandingan antara A dan B ini tadi. Jadi, makanya kalau dalam pengujian, seminimal-minimalnya kita butuh 3 gitu, 3 data. Kemudian yang ketiga, jika memungkinkan blocking pairing should be used to reduce error. Jika memungkinkan, maka ketika kita tahu ada block pairing yang harus kita eliminasi, ya eliminasi aja untuk memastikan kita nanti lebih akurat dan kita dapatkan. Misalnya, similarity of basic condition for pairs of rounds usually provide a basis of blocking. Misalnya, kita lakukan pada hari yang sama, from the same blend of raw materials, with animal from the same litter, shoes from the same boy. Jadi, kalau membandingkan sepatu kiri dan kanannya, orangnya harus sama, jangan beda gitu ya. Kemudian, randomization should be planned as integral part of experiment, having eliminated known source of discrepancy. Oke. Kemudian, yang kelima adalah, none of the above will necessarily alert you. Jadi, nggak ada dari 1 sampai 4 itu sebenarnya yang memberitahu kita kalau data kita itu rada beda atau bad values. Jadi, dengan mengecek data yang sebenarnya lah kita dapat mengetahui apakah data kita udah mengarah ke arah yang jatah yang jelek, sehingga kita bisa lebih aware. Nah, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Thank you so much setelah mendengarkan hingga akhir.